Jadi perlu kami sampaikan bahwa asisensi hukum adat di negara kita memang diakui keberadaannya, tetapi penyelesaian perkara kejahatan seperti halnya dinakbindana korupsi, tentu hukum yang dipergunakan baik itu formil maupun materilnya adalah kompositif yang berlaku secara nasional. Kami juga yakin masyarakat dan para tokoh adat di Papua tetap berganteguh pada nilai-nilai luhur adatnya, diantaranya adalah nilai kejujuran dan anti korupsi, sehingga kami juga yakin masyarakat dan para tokoh adat di Papua akan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini. Kami justru menyayangkan pernyataan dari tim penasihat hukum tersangka LA dimaksud karena tentu hal tersebut justru kontraproduktif dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dan kami juga khawatir pernyataan dimaksud justru mencederai nilai-nilai luhur adat masyarakat Papua itu sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK enggan menyelesaikan kasus dugaan gratifikasi yang mencerat Gubernur Papua Lukas Ennebe secara adat. KPK menilai penanganan kasus kejahatan khususnya korupsi tetap menggunakan hukum yang berlaku secara nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada selasa 11 Oktober. Ali mengatakan bahwa aksistensi seluruh hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya. Namun, untuk kasus korupsi tetap harus mengikuti aturan hukum yang berlaku secara nasional. Menurut Ali, hukum adat hanya akan memberikan sanksi moral kepada pelaku tindak kejahatan dalam hal ini Lukas Ennebe. Selain itu, hukum adat juga tidak berpengaruh pada proses penegakan hukum positif sesuai undang-undang yang berlaku. KPK meyakini tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur adat yang diyakininya, termasuk nilai kejujuran dan anti-korupsi. Hal itu merupakan bentuk dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi di Papua. Sebelumnya, pengacara Lukas Ennebe, Aloysius Renwarin mengklaim warga Papua meminta kasus dugaan korupsi kelainnya diusut lewat hukum adat. Alasannya karena Lukas Ennebe merupakan kepala suku besar di Papua. Untuk itu, pemeriksaan terhadap Lukas telah disepakati untuk dilakukan di Jiapura dan disaksikan secara langsung oleh masyarakat Papua. Seperti diketahui, Lukas Ennebe telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. KPK telah melakukan pemanggilan terhadap Lukas sebanyak dua kali, namun mangkir karena alasan kesehatan. Tak hanya itu, anak dan istri Lukas yang berstatus sebagai saksi dalam kasus ini juga menyataikan mundur. Terima kasih telah menonton!